Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan Masjid Kuba 99 Asmaul Husna yang berlokasi di kawasan CPI Makassar. Rencananya lanjutan pembangunan tersebut sekaligus menuntaskan perencanaan yang ada selama ini. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman mengatakan pembangunan lanjutan ini mulai memasuki tahap pengerjaan fisik. Pihaknya menyiapkan anggaran 45 miliar tahun ini untuk menentaskan pembangunan masjid yang menjadi ikon Sulawesi Selatan itu. Adapun pengerjaan tahun ini berupa pembenahan Kuba, jalan melingkar, menara, dan pemasangan buis hingga mencukupkan jumlah Kuba sebanyak 99. Sudirman juga menyebut Masjid 99 Kuba Asmaul Husna akan menjadi lokasi rekreasi serta wisata religi bagi masyarakat maupun wisatawan. Hal itu mengingat bentuk masjid terbilang unik ditambah lokasinya di pinggir pantai Losari. Meskipun sedang tahap pengerjaan lanjutan, Sudirman memastikan aktivitas ibadah di masjid tetap berjalan seperti biasanya. Sapi terpapar PMK ditemukan di Palembang, Satgas Gerasisir Pusat Penjuangan. Pemerintah Kota Palembang baru-baru ini melaporkan adanya temuan tiga ekor sapi yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Segda Kota Palembang sekaligus Ketua Sargas Penyakit Mulut dan Kuku PMK Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama timnya akan segera melakukan penyisiran di pusat-pusat perdagangan sapi di Palembang. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi merebaknya wabah PMK terhadap hewan ternak jelang hari raya Idul Hadda 2022 mendatang. Dewa membeberkan sapi yang terpapar wabah PMK tersebut pihaknya temukan di Kecamatan Ilir Barat 1. Dewa pun mengatakan bahwa pihaknya akan memulangkan sapi kiriman yang terindikasi PMK. Dari Aulia, terima kasih. Laporan dan gambar Anda, kita bergeser ke Pontianak, Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berharap pihak terkait bersinergi menjaga daerah perbatasan Indonesia. Reporter Sonora Network, Husnul Arief, melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih, sahabat Sonora dari Pontianak, kami laporkan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Esidorus berharap semua stakeholder terkait yang berada di Ulaya Kabupaten Bengkayang bersinergi dalam menjaga peredaran obat-obatan terlarang atau narkobat di daerah perbatasan. Hal ini ternyata dilakukan mengingat anggota TNI Angkatan Darat telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di daerah perbatasan Bengkayang, tempatnya di Kecamatan Jagoy, Babang. Esidorus mengatakan prihatin ini masih ditemukannya barang terlarang di daerah perbatasan Kabupaten Bengkayang. Untuk itu dirinya mengharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Bengkayang melakukan langkah pencegahan demi menyelamatkan generasi penerus agar terhindar dari obat terlarang. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.